Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali berjumpa lagi dengan Ita Story Kali ini Ita Story akan bikin masakan Taiwan Telur dadar dicampur dengan ikan teri Bagaimana cara masaknya Apa saja bumbunya Saksikan sampai selesai ya Terima kasih yang sudah menonton Nah ini dia bahan-bahannya Simple banget ya Ada minyak sayur tentunya Kaldu bubuk Ada garam Dua telur Dan ini adalah ikan terinya Ikan teri frozen Yang tidak asin ya Jadi tipsnya kalian coba dulu Ikan terinya apa asin atau tidak ya Kalau ini ikan asinnya Ikan frozennya tidak asin ya Kita bisa Ambil dua sendok saja Untuk dua telur Seperti ini Dan ini belum dicuci ya Ada bawang daun secukupnya Seperti ini Biasanya di Taiwan Ikan dan telurnya itu Dicuci dulu ya Dicuci sampai bersih Seperti ini Begitu juga dengan ikan teriknya Dicuci ya Sampai bersih Kalau kotor sekali Ini harus beberapa kali ya Kebetulan ini ikan teriknya Sudah bersih ya Putih bersih Dan ini kita juga mau membersihkan Bawang daunnya Ujung-ujungnya kita potong Mereka tidak suka Ujung-ujung daun ya Karena mungkin Disitu terdapat banyak Pupuk atau Apa namanya Insektisida ya Dan juga bagian-bagian Luarnya Mereka itu tidak suka Kita rendam dulu sebentar Sementara Itu kita siapkan Talenan ya Dan ini sudah bersih Sudah di Sudah di Apa namanya Sudah didiamkan Dengan air tadi ya Agak layu Jadi didiamkan dulu Sebentar Direndam dengan air ya Baru setelah segar Kita potong Kecil-kecil Seperti ini Dibagi dua Bagian yang Batangnya Dan juga Bagian daunnya Bagian batangnya Kita campur Dengan ikan teri Karena ini Akan digoreng Terlebih dahulu Lebih duluan ya Digorengnya Ikan teri Bersama Batang Bawang Daun Dan yang Bagian daunnya Dicampur Dengan Telur Dan nanti Akan dikocok Merata Ya Seperti ini Nah ini Telurnya Masukkan ke sini ya Bagian daunnya Tambahkan Garam Secukupnya Dan juga Kaldu Bubuk Kocok telur Sampai Merata Sampai Keluar Berbusa putih Dan ini Kita masukkan Minyak sayur Kedalam Wajan Ratakan Nah ini Setelah Panas Minyaknya Kita Masukkan Dengan Sarat Kecilkan Api kompor Saat Menggoreng Bisa Juga Ditambahkan Garam Sedikit Ya Kalau Dirasa Tadi Kurang Ini Boleh Kita Tambahkan Garam Secukupnya Saja Jangan Terlalu Asin Ya Atau Bisa Juga Tadi Waktu Dicampur Dengan Batang Bawang Daun Ya Ini Terserah Bebas Kalaupun Tidak Tidak Apa-apa Karena Sudah Tadi Cukup Disini Ya Di Kocokkan Telur Yang Tadi Nah Ini Dimasukkan Dulu Bersama-sama Tadi Nah Dikocok Dulu Disini Ya Di Satu Wadah Ini Makanya Ini Aku Ambil Yang Besar Mangkok Nah Baru Setelah Merata Masukkan Kedalam Wajannya Yang Tadi Nah Ini Dia Api Kecilnya Api Komponnya Kecil Ya Maksudnya Jadi Mereka Tidak Suka Dengan Kerak Kerak Yang Keras Dan Ini Aku Membalikan Telurnya Kurang Sempurna Nanti Bagian Sisi Sisinya Kita Potong Supaya Nanti Disajikannya Bagus Ini Mateng Tapi Tidak Mengerak Kerak Ini Agak Lama Menggoreng Tidak Terlalu Tebal Kerak Kerak Itu Dan Ini Nanti Kita Lap Lap Dulu Lalu Kita Buang Bagian Sisinya Yang Nah Yang Ini Yang Tidak Sempurnanya Kita Buang Dan Kita Sajikan Dipotong Sesuai Selera Saja Ya Seperti Ini Mudah Dan Praktis Banget Ya Tapi Kita Harus Tahu Bagaimana Seleranya Majikan Masukkan Garamnya Berapa Jangan Kebanyakan Nanti Bisa Dimarahin Ya Dan Juga Api Kompornya Itu Jangan Terlalu Besar Kalau Di Sini Kalau Di Taiwan Karena Mereka Tidak Suka Yang Keras Tidak Suka Yang Asin Seperti Itu Terima Kasih Yang Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh